Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Gimana kabarnya? Jadi seperti judulnya, hari ini Aku mau unboxing paket tanaman lagi Dimana paket tanaman ini adalah Paket tanaman Aku hasil lelang Aku menang lelang gitu Dan ini udah setengah jalan, aku buka Tapi aku belum buka karena ini susah banget Dan akan aku spill juga ke kalian Tanaman apa ini dan juga Kenapa aku beli Kenapa aku beli tanaman ini So I hope you guys stay tuned Dan buat kalian para plan lovers Seperti biasa, subscribe channel ini Biar aku semakin semangat untuk update videonya Langsung aja, mari kita buka paket ini Dari Galuf Loris Kediri, oke Nah guys, seperti yang aku bilang tadi Paketnya ini tuh susah banget Surprisingly ini tuh susah banget dibuka Ya super aman Tapi ya agak repot gitu Untuk ngebukanya Huh, finally Nah ini adalah jajanan tanaman ku yang kedua guys Sudah terlihat ya Bentar, bentar Akan aku tunjukin guys Well ini dia tanamannya Ini dia tanamannya Kelihatan gak sih Jadi ini adalah tanaman Singonium Singonium Konfeti Dan juga Pilodendron Gebi Ini tuh dijadikan satu sama orangnya Ini aku pisah dulu ya Nah guys Tanamannya udah aku repotting Jadi udah aku tempatin di pot-pot gitu Udah cakep ya Tinggal disiram nanti Well akan aku jelasin sekali lagi Tanaman apa ini Dan kenapa aku bisa beli tanaman ini Aku mulai dengan Tanaman yang pertama Yaitu adalah Singonium Konfeti Well Di awal Singonium Masih di masa puncak ya Atau lagi viral-viralnya Tanaman Singonium yang paling aku suka adalah Singonium Konfeti Selain Singonium Panda Kenapa Karena menurut aku Dia tuh cakep banget Semburat pinknya Splash pinknya itu Kayak seger banget gitu Dan Harganya pun pada saat itu Pada masih viral ya Itu harganya di atas 500 ribuan guys Aku pun Beli dulu Sedaun pancing Masih belum ada akarnya Itu 300 ribu Per daun Dan itu sekarang Di Bali tanamannya Dan Tumbuh masian Cuman dia kepanasan Jadi Menornya hilang Nah ketika aku di jombang Aku tuh kayak ada rasa Pengen beli gitu loh guys Kayak pengen punya tanaman itu lagi Sampai akhirnya aku lihat Di Suatu postingan Di facebook Pada lelang tanaman Dan Tanaman Singonium Konfeti ini Itu dilelang Dengan harga OB nya 15 ribu Langsung dong Aku OB 15 ribu itu Dan sampai aku menang itu Tidak ada yang Next bit Jadi aku menang Singonium Konfeti ini Di harga 15 ribu rupiah aja Jujur agak shock Karena dulu aku beli mahal banget Dan aku Juga cek Di berbagai marketplace Ternyata emang Singonium Konfeti itu Harganya emang sekarang Murah-murah banget Ada yang jual Rimbunan super cakep Di Shopee itu Cuman 50 ribuan gitu Dan aku kayak OMG gitu Dulu aku belinya tuh 300 ribu loh Paham gak sih Buat temen-temen disini Yang pernah beli tanaman mahal Yang mungkin jutaan rupiah Tapi sekarang harganya Jadi sangat murah Rasanya gimana guys Aku pengen tau sih Rasanya kalian gak gimana Ada rasanya sek gak Kalau aku ada rasanya sek sih Sedikit ya Cuman kayak Ya udah gitu Paham gak sih Jadi buat temen-temen Mungkin pesannya adalah Ya pokoknya Kalau suka tanaman Itu jangan dipikirin Ke bisnisnya Dan jangan sampai Ke obsesnya juga Gitu loh Cintai tanaman Sewajarnya Kalau beli tanaman Yang harganya Udah di luar nalar Kayaknya ya Sabar aja gitu Pasti dapet kok Harganya pasti turun Jadi ini pelajaran banget Singonium Konfeti ini Adalah tanaman yang Penuh dengan pelajaran ya Karena aku Dulu Harganya mahal banget Dan sekarang Cuma 15 ribu Tapi sekarang Aku masih beli Karena emang aku suka Sama Singonium ini Cakep Buat temen-temen What do you think About Singonium Konfeti Suka apa gak Kalau aku I very Very love this plan So much Ini gak terlalu menar sih Jujur aja Cuman di step down Ada kok pink-pinknya Kelihatan ya Meskipun Rasanya itu jelas Dan next plan Ini surprisingly Aku gak beli tanaman ini Tapi aku dapet Bonus guys Yaitu Singonium Pink Spot Singonium Pink Spot ini Bonusan ya Bayangin Singonium Pink Spot ini Juga dulu sempet Mahal-mahalnya ya Sekarang aja Sampai dijadikan bonus loh Bayangin Kepikiran gak Beli tanaman Singonium Dapet bonusnya Singonium Pink Spot Gitu Ya ini waktu-waktu sekarang ini Gitu Pas lagi Singonium murah-murahnya Kalau dulu mah Ini di harga 300 juga Udah banyak yang ngantri Gitu kan Sekarang dijadikan giveaway loh Dijadikan bonusan malah Aku sekarang Punya Singonium Pink Pink Spot nih Gara-gara Dapet Atau menang lelang ini Bonusnya ini Keren banget Lanjutin Dan Selanjutnya Ini sebetulnya guys Tanaman yang aku incer tuh ini Ya Ini adalah Pylodendron Gb Ya Pylodendron Gb Serupa tapi tak sama Mirip dengan Pylodendron Brazil Atau sirih Brazil Guys Kalau kalian denger suara Gergaji mesin Mohon maaf ya Itu ada orang nembang pohon But I'm so sorry Kalau emang masuk ke audio aku Cuman semoga suara aku lebih jelas Ini adalah Pylodendron Gb Ya Jujur ini gak menor Masih perlu Treatment lah ya Ibaratnya Ini cuman garis-garis aja Dan bedanya dengan Sirih Brazil adalah Dia itu ada Warna putih-putihnya gitu loh guys Pokoknya di pinggiran motifnya itu Ada warna putihnya gitu Kalau dia menor Pasti bakalan kelihatan Cuman ini masih kayak Mungkin fresh cutting ya Karena akarnya pun Aku cek masih belum rimbun Harganya pun juga Ini surprisingly murah banget Cuman 5.000 rupiah aja Aku menang di angka 5.000 rupiah aja Emang sih Tanaman ini Dari segi market Emang gak banyak orang suka Tapi aku pribadi Lagi suka banget Dengan jenis-jenis Pylodendron yang mirip dengan sirih Atau kayak mirip dengan Tanaman-tanaman gantung Gak tau kenapa Aku yang ngerasa suka aja Dengan tanaman itu So that's why Aku beli tanaman Pylodendron Gaby ini Di angka 5.000 rupiah aja Nanti akan aku Spill ya Kalau emang dia bisa Menor di rumah aku Semoga aja bisa Ini tuh Pylodendron yang Underrated banget lah Gitu Orang-orang lokal Orang-orang Indo Malah ngeliatnya Tanaman ini tuh Tanaman biasa aja Dia ngepreceh Tapi kalau di barat guys Maksudnya orang-orang luar Kalau punya tanaman sirih-sirihan Even kayak sirih Brazil Atau Pylodendron Brazil Itu kayak Cakep banget gitu loh Mereka udah kayak seneng banget Kalau disini mah Kita dianggapnya receh ya Sering kan Kalian lihat di feed Instagram gitu Orang-orang bule Punyanya tuh Tanaman-tanaman Receh banget Di Indo gitu loh Kayak Pylodendron Brazil lah Atau gak kayak Skin Dapsus yang biasa lah Atau gak kayak Monstera yang biasa lah Disini mungkin harinya Cuma 3.000-5.000an Tapi disana tuh kayak Orangnya tuh pengen banget Punya gitu guys Mungkin ya Ini juga salah satu faktor Kenapa aku suka tanaman ini adalah Karena feed Instagram Itu kebanyakan orang-orang luar gitu loh Yang ngepost tanaman-tanaman receh Akhirnya aku kayak Kok pengen punya ya Kayak gitu Dan ini adalah tanamannya Pylodendron Gabby So guys That's all Edisi jajanan kedua aku What do you think Tanaman-tanaman ini Adalah tanaman yang Biasa aja sih Emang Cuman ada Kenangannya Terutama untuk Si Singonium Konfetti ini Jujur Kalau emang aku dapet Murah lagi Singonium Konfetti Kayaknya aku bakal beli lagi sih Aku pengen perbanyak gitu Di rumah Sama Singonium Panda Dua Singonium yang lagi Aku suka banget Sampai sekarang Itu adalah Singonium Konfetti Sama Singonium Panda Ya Pertama Panda Yang kedua Singonium Konfetti Kalau untuk Singonium jenis-jenis lain Kayaknya masih belum Even yang Red Spot 3 Color Pun aku kayak kurang suka gitu Karena kebanyakan Menornya tuh kayak Di daun-daun awal Gitu loh Tapi daun selanjutnya Dia tuh kayak Gampang banget pudar So that's why Aku fokusnya adalah Singonium Konfetti ini Sama Singonium Panda I think that's all my video guys Kayaknya udah tadi Aku udah bilang Ya mau closing Bulet lagi Anyway Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu Di sini channel aku Biar aku semakin semangat Buat videonya Dan buat temen-temen Yang masih stay tune Di video aku I wanna say thank you so much Dan selamat menjalankan ibadah puasa guys Thank you so much Bye bye